Intro Ya, awal mula saya kerja di Koprades dan Angkutan Kota Koprades itu 8 tahun, Angkutan Kota 10 tahun Terus ada pendaftaran di sini, saya ikut pendaftar, Alhamdulillah diterima Ada gaji tetap lah, gitu lah Kalau di Angkutan Kota itu kan nyari sendiri, pecar setoran, buat bensin Lalu ada sisa berapa buat sendiri gitu Kalau di sini kan ada BPJS Ketenag Kerjaan, Kesehatan, itu ada di situ Kalau di Angkutan kan nggak ada, sendiri lah mandiri lah, kalau BPJS itu mandiri gitu Ada caminan hari tua juga ada gitu Untuk kesejahteraannya, saya bilang cukup sejahtera untuk saya dan semua teman-teman saya Karena di dalam penggajian itu, setiap bulan mempunyai kepastian yang nyata di tanggal berapa Terus saya pun mempunyai libur yang 10 hari dalam 1 bulan, karena saya bekerja 20 hari Di bulan puasa ini pun kita dikasih THR, dikasih bonus Kalau menurut saya dibandingin yang lainnya sih, di sini ya lumayan untuk sejahtera Alhamdulillah, kalau menurut saya itu nyaman sekali Soalnya kalau ada terobolan di jalan, itu ada tim storing, tinggal telepon Kalau nyupir kan itu nggak boleh pegang apa-apa lah, pegangnya setir lah gitu Kalau misalnya ban gemos di jalan, itu ada timnya sendiri gitu Kebersihan juga ada timnya sendiri, saya tinggal jalan gitu Kalau di sini kan ada BBJS ketenak kerjaan, kesehatan, itu ada di situ Kalau diangkut kan nggak ada, sendiri lah mandiri lah, kalau BBJS itu mandiri gitu Ada jamanan hari tua juga ada gitu Ya Alhamdulillah lebih banyak yang ini Kalau dulu kan paling berapa lah, suka sepi, Alhamdulillah Sekarang di sini ya Alhamdulillah udah makmur lah Lebih mudah, lebih mudah Saya yang daftar sendiri Bang Kebetulan kan denger ada lowongan gitu Terus saya bikin surat lamaran Lalu diikut-ikut, Alhamdulillah dipanggil gitu Saya tahu sendiri sih, iya transparan Wah saya seneng Satu, di sini Sri Kandi sendiri Terus teman-teman saya pun semuanya melindungi saya Mereka mau membantu saya Jadi saya di sini ngerasa tidak ada perbedaan Antara wanita dan pria dalam urusan pekerjaan Tapi kalau misalnya untuk urusan yang lainnya Mereka mau melindungi saya Segala sesuatunya serba diatur Jadi kalau misalnya saya tiba-tiba mendapatkan perlakuan yang tidak senang atau apa Kita tinggal kontek kok Karena kita lintasnya itu dari bawah sampai semarang itu ada Di titik-titik tertentu itu ada pengawas yang bisa kita hubungin Kalau terjadi sesuatu sama saya Tapi selama ini sih untungnya Mungkin karena sudah tahu kali ya Karena transjatan itu ada lintasnya Ya Alhamdulillah sampai detik ini sih tidak pernah dapat perlakuan seperti itu Mereka sangat-sangat menghargai saya Harapannya semoga transjatan tetap ada Karena kan ini sudah melekat di masyarakat Sebagai transportasi yang ramah, yang aman, murah terutama dan nyaman Dan kita pun berusaha untuk meningkatkan pelayanan lebih lagi ke masyarakat Supaya yang belum naik transportasi jadi mau naik bis terutama transjatan Ya harapannya semakin sukses, lancar, langgeng Kalau bisa selamanya kayak gini Sukses terus lah pokoknya lah